Ini Pak Ibrahim dengan melandainya inflasi Amerika Serikat lalu juga dengan adanya ancaman krisis ini sebetulnya kalau untuk harga emas apakah memang akan mulai berjaya kembali Pak khususnya di sisa tahun 2022 ini? Ya jadi gini Mbak Sinta saya lihat pada saat di hari Jumat harga emas kembali lagi mengalami penguatan ya ini ada sinyal bahwa ada kemungkinan besar para spekulan ini bermain ya untuk melakukan pembelian pada saat harga mencapai level tertinggi di 1.800 ada kemungkinan besar disitulah akan melakukan tagi profit kenapa? saya katakan seperti itu karena inflasi Amerika sendiri targetnya adalah 2% tidak mungkin dalam tahun 2022 ini di 2% nah target yang kemarin 7,7% banyak ekspetasi yang mengatakan bahwa inflasi Amerika itu adalah 8% tapi kenyataannya di 7,7% sehingga Pak ada indikasi bahwa Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga tidak relatif lebih agresif mungkin saja bisa 50 basis point 25 basis point tapi kita harus melihat juga dalam kondisi saat ini ya di Amerika di Amerika pertumbuhan ekonomi ini juga cukup bagus di kuartal ketiga di 2,6 ya kemudian di Eropa pun juga kemungkinan besar akan terjadi resesi di kuartal keempat kemudian di Tiongkok pun juga masih ada lockdown ya tetapi ada kemungkinan besar Bank Sentral Tiongkok akan melakukan stimulus ya ini pun juga bisa membawa prospek ke depan untuk harga emas nah tetapi harus diingat juga bahwa permasalahan ini kita harus berhati-hati juga bagi investor kemungkinan besar ini adalah permainan para spekulan yang mereka memang pada saat harga lebih rendah di 1620 disitulah para spekulan bermain karena target saya sendiri kemungkinan besar bahwa emas dunia itu di 1550 ini adalah harga terendah tetapi di harga 1620 sudah kembali lagi lompat ya bahkan 6% mengalami penguatan yang cukup sektifikan akibat apa euphoria euphoria para spekulan yang inflasi di 7,7% ini dimanfaatkan ya sehingga sehingga harga emas dunia kembali lagi mengalami naikan dan ini pun juga berdampak terhadap harga logam belia dan harus diingat juga bahwa perang ya di ukraina saat ini dengan kekalahan rusia ini akan dimanfaatkan ya oleh para spekulan bahwa kemungkinan besar perang di ukraina ini akan apa kembali terselesaikan bisa saja dengan perdamaian karena kita tahu bahwa rusia pun juga saat ini sedang terfokus di asia ya terutama adalah semenanjung korea dian tiongkok dan taiwan yang kemungkinan besar pun juga tidak akan terjadi perang besar di situ ini hanya retorika saja ini yang membuat para spekulan itu harus sedikit memanfaatkan situasi saat ini untuk mengambil posisi di harga tertinggi kalau seandainya di harga 1.800 dolar per troy on tidak tercapai ada kemungkinan besar bahwa emas dunia ini akan kembali lagi mengalami kelemahan itu Mbak baik Pak Ibrahim ini kan kita tahu bahwa emas ini berfungsi sebagai lindung nilai begitu ya Pak artinya jika nanti ekonomi membaik maka investor lebih memilih untuk berinvestasi di aset-aset berisiko lalu bagaimana nanti ke depannya emas jika hal ini terjadi ya kalau emas sendiri ya walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa saat ini sudah ditinggalkan sebagai safe haven tetapi kita tahu bahwa emas dunia ini masih akan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kita tahu mungkin di tahun 2023 karena target saya di tahun 2023 kemungkinan besar emas dunia ya ini akan mendekati level 2000 ya karena apa karena kita tahu dengan membaiknya perekonomian ya kemudian terutama di Eropa bank sentral global kemudian tidak menaikkan suku bunga ini akan dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk kembali mengoleksi ya emas yang tadinya banyak melakukan investasi di US dollar ya mungkin dengan kondisi tahun 2023 akan berbalik ya dollar pun juga kemungkinan besar akan kembali dari ke 102 saya melihat serat teknikal bahwa ada kemungkinan besar dalam minggu-minggu ini indeks dollar pun juga akan menyentuh level 106 yang kemarin-kemarin sempat mencapai level tertinggi nya di 114 nah ini yang harus dijadikan sebagai acuan bahwa emas ya emas dunia maupun logam mulia ini bisa dijadikan sebagai safe haven ke depannya itu mbak baik Pak Ibrahim jadi kalau menurut Pak Ibrahim sendiri ini sebetulnya untuk saat ini apakah momen yang tepat untuk mengkoleksi atau justru malah hold dulu begitu Pak Ibrahim ini hold dulu ya harus berhati-hati karena kenaikan harga emas dunia yang begitu cepat ini ada permainan para spekulan ini harus berhati-hati karena kita lihat bahwa memang di bulan November ini Bank Sentral Amerika kemungkinan tidak akan menikah suku bunga karena akan fokus di bulan Desember nah kita juga belum tahu apakah nanti di bulan November ini inflasi Amerika itu lebih dari 7,7% ya atau tidak nah ini yang harus harus hati-hati mbak karena Pak kondisi saat ini belum menentu ya semua serba spekulasi dan bagi pelaku pasar bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk terus mengamati perkembangan perkembangan ekonomi secara global karena berpengaruh sekali terhadap penguatan terhadap emas dunia maupun logam mulia sehingga apa sehingga perlu diperhatikan bahwa kalau seandainya kenaikan harga begitu cepat tergesa-gesa ini ada permainan yang dilakukan oleh para spekulan untuk membawa nasabah-nasabah investor-inflaser yang lain untuk melakukan pembelian secara besar-besaran sehingga dimanfaatkan besar untuk melakukan peking profit itu mbak baik Pak Ibrahim tapi menurut pandangan Pak Ibrahim kira-kira ini proyeksi anda sampai kapan kita harus hold dulu dan nanti di sinyal atau di momen seperti apa adalah momen yang tepat akhirnya kita boleh untuk buy begitu ya itu nanti di bulan Desember ya di mana Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga bisa saja di 25 basis point berarti ada momen ya di mana para investor ini kembali lagi mengoleksi yang kedua inflasi kalau seandainya di bulan November inflasi November-Desember inflasi itu kembali ya di bawah 5% adalah kesempatan terbaik ya bagi investor untuk mengoleksi alugam mulia karena saya percaya bahwa momentum di tahun 2022 bahwa emas dunia itu memang mencapai level-level terendah di 1620 artinya Pak ini harga yang paling rendah kemungkinan besar di bulan Desember akan terjadi koreksi lagi mendekati 1650 disitulah kesempatan yang tepat bagi investor untuk melakukan pembelian terhadap logam mulia atau emas dunia baik Pak Ibrahim ini kalau di Desember ini kan biasanya kita mengenal adanya window dressing begitu ini nantinya dampaknya kemas sendiri kalau menurut Pak Ibrahim akan seperti apa artinya apakah ini akan menjadi momentum yang baik untuk mengkoleksi atau malah justru sebaliknya Pak Ibrahim ya memang dari tahun-tahun sebelumnya logam mulia ini kan emas dunia mendekati bulan Desember ini terjadi fluktuatif ya tetapi saya optimis bahwa pada saat Bank Sentral Amerika yang memungkang penerikan suku bunga tidak sesuai dengan ekspetasi anggap saja 25 basis coin ya kemudian inflasi ini pun juga dibawah ekspetasi artinya mendekati 5% ini bisa saja bahwa pan-pan besar para sekutulan besar ini akan memanfaatkan situasi ini sampai dimana permasalahan geopolitik ya di semenanjung Korea dan Asia ini memanas dan ini akan dimanfaatkan oleh para sekutulan misalnya 2023 orang menganggap bahwa itu tahun resesi ya di sisi lain di sisi lain pun juga geopolitik ini memanas ini yang kemungkinan ya di tahun 2023 awal ya kemudian KSP kebelakang di bulan Desember ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk bersiap-siap untuk melakukan pembelian terhadap logam belia itu Mbak baik Pak Ibrahim tapi jika kita bicara mengenai emas begitu ya di kuartal 4 2022 dan juga di kuartal pertama 2023 nanti tapi sebetulnya ini kalau untuk emas sendiri akan seperti apa Pak Ibrahim artinya apakah emas akan tetap menjadi artinya investasi yang menarik bagi investor investasi yang aman atau malah justru sebaliknya kita harus tetap masih menunggu juga gitu artinya di kuartal pertama 2023 nanti ya logam mulia ya ini masih masih cukup menarik ya bagi bagi pelaku pasar kalau seandainya saat ini ya ditinggalkan ini sangat wajar sekali karena Pak tentang bank sentral global yang menaikkan suku bunga ini membawa indeks dolar yang menguat cukup tinggi sehingga sehingga orang beralih semuanya adalah dolar kepalas nah tetapi kita juga harus tahu bahwa momen di kuartal pertama ya ini momen yang tepat kalau seandainya investor-investor ya ini kembali mengoleksi untuk logam mulia yang tadi saya katakan bahwa di tahun 2023 ini adalah momentum terbaik karena kita kespek ke belakang di tahun 2021 juga mengalami koreksi yang cukup dalam kemudian di tahun 2022 itu adalah di 1620 ini pun juga koreksi cukup dalam bisa saja di tahun 2023 itu level terendahnya itu adalah di 1700-an kalau level terendah di 1700-an bisa saja level tertingginya itu akan di atas 2000-an itu mbak baik Pak Ibrahim satu pertanyaan lagi Pak Ibrahim jika ingin investasi emas baiknya berapa persen dari portofolio yang ada ya kalau untuk saat ini ya dalam kondisi saat ini dari dana 100% dimanfaatkan untuk investasi portofolio di logam mulia itu hanya 25% ya karena pak ini dengan kondisi saat ini mata uang euro ya kemudian ponseling yang harganya relatif sama dengan dolar ini dimanfaatkan bagi pelaku pasar mungkin ya hampir 50% itu arahnya ke mata uang karena mata uang pun juga cukup menarik saat ini mbak sehingga pak 25% itu adalah angka yang tepat ya untuk investasi di logam mulia dari 100% dana yang dimiliki oleh para investor selamat menikmati Terima kasih.